Kata Akmal Marhali, Safe Hour Soccer, soal 16 besar U20 Apa kabar Piala Dunia U20? Hajatan akbar yang seharusnya digelar di 6 kota di Indonesia yaitu Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Gianyar pada 20 Mei 2023 sampai 11 Juni 2023 sudah memasuki babak 16 besar banyak kenyutan yang terjadi di Piala Dunia U20 yang kini digelar di Argentina sebagai tuan rumah, Argentina sangat diuntungkan tim tango sejatinya tidak lolos keputaran final Piala Dunia U20 tim asuhan Javier Mascherano ini sudah tersisi di babak awal kualifikasi zona Conmebol Argentina hanya berada di posisi keempat kelasemen grup A dengan mengoleksi 3 poin dari sekali menang dan 3 kali tumbang berada di bawah Brazil, Kolombia, dan Paraguay tapi Argentina juara 6 kali Piala Dunia U20 tidak menyanyiakan kesempatan kedua menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah meskipun fasilitas yang dimiliki tidak semegah Indonesia 4 stadion yang digunakan masih ada yang memakai tribun berdiri rumput Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata juga tidak layak selain banyak yang kering juga tidak rata bandingkan dengan 6 stadion di Indonesia yang secara fasilitas sudah memenuhi standar FIFA artinya batalnya Indonesia sebagai tuan rumah bukan karena infrastruktur tapi murni karena intervensi politik penolakan terhadap Israel sebagai peserta nah Argentina dengan segala kekurangannya tampil luar biasa jadi tim pertama lolos babak 16 besar 3 laga 3 kemenangan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol sementara Israel yang ditolak politisi Indonesia juga tampil mengejutkan sebagai debutan Israel juga lolos ke babak 16 besar sebagai runner up grup C menyingkirkan Jepang dan Sinegal Israel mengoleksi 4 poin sekali menang, sekali imbang, dan sekali tumbang bahkan Israel menjadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final setelah menumbangkan Uzbekistan 1-0 di babak 16 besar kejutan juga terjadi dengan gagalnya Perancis lolos ke babak 16 besar kalah bersaing dengan Gambia dan Korea Selatan di grup F padahal Perancis juara dunia U20 2013 salah satu favorit juara selain Brazil dan juga Inggris tragis tentunya nasib dari Perancis babak 16 besar sendiri mempertemukan Amerika Serikat yang mengalahkan Selandia Baru 4-0 kemudian Israel yang menang 1-0 melawan Uzbekistan ada Gambia melawan Uruguay Brazil melawan Tunisia Colombia melawan Slovakia Big Match Inggris melawan Italia serta Ecuador melawan Korsel dan tentunya laga tuan rumah Argentina melawan Nigeria nah coba bayangkan andaikan Indonesia tetap jadi tuan rumah piala dunia U20 ada potensi Indonesia bikin kejutan dan sejarah tapi karena sepak bola dicampur adukan dengan kontestasi politik 2024 akhirnya kita gagal menorehkan tinta emas sejarah tragedi sepak bola yang tak terlupakan sepanjang masa tentunya jangan ada lagi PDIP di sepak bola bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tapi Piala Dunia isinya politik hanya dengan cara itu Indonesia bisa berprestasi di kancah sepak bola internasional Salam Damai dari Fakta Israel selamat menikmati selamat menikmati